Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rina Adiba dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 2. Kali ini kita akan belajar tentang teks ulasan. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi informasi tentang teks ulasan, tentang kualitas karya, film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah siswa mempelajari materi pembelajaran ini, siswa mampu menjelaskan kembali teks ulasan. Anak-anak, ibu akan mengingatkan kembali materi minggu lalu tentang apa itu teks ulasan. Kamu pasti pernah membaca novel atau menonton film. Kamu juga pernah mendengarkan musik. Atau mungkin kamu juga pernah melihat sebuah lukisan dan pastinya kamu pernah dan selalu membaca buku pelajaran. Kemudian biasanya kamu dengan teman-teman kamu setelah menonton film atau membaca novel atau membaca sebuah buku, itu membicarakannya, mengomentarinya, bahkan menilai dan mengkritiknya. Sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan itu adalah kamu sudah melakukan sebuah ulasan, namun dalam bentuk yang sederhana. Jadi anak-anak, banyak karya yang bisa kita buat ulasannya atau teks ulasannya, seperti pada karya buku fiksi, yaitu novel, cerpen, puisi, dongeng, atau komik. Ataupun buku non-fiksi, ilmu pengetahuan, buku pelajaran, dan juga ada film atau pementasan drama. Juga ada lagu atau musik, dan juga bisa kita membuat ulasan pada karya foto, lukisan, atau produk-produk lainnya. Selanjutnya adalah komponen teks ulasan. Masih ingat kan kalian, ada empat komponen dalam teks ulasan. Yang pertama adalah identitas buku, yaitu gambar sampul buku bagian depan dan belakang. Dan juga berisi judul, penulis, genre atau jenis buku, penerbit, tahun terbit, cetakan keberapa, kemudian juga tebal halaman buku. Dan yang kedua adalah sinopsis, berisi pemaparan ringkas cerita isi dari buku tersebut. Yang ketiga adalah deskripsi. Deskripsi merupakan gambaran secara umum, bagian-bagian isi buku dan kelebihan serta kekurangan buku yang diulas. Dan yang terakhir adalah pertimbangan, berisi penjelasan mengenai. Mengenai kelayakan buku, artinya dijelaskan layak atau tidak layaknya buku tersebut, bagus atau kurang bagusnya buku tersebut. Sehingga dapat menjadi referensi atau bahan bacaan bagi pembaca. Sekarang kita akan masuk pada materi menjelaskan kembali teks ulasan. Untuk dapat menjelaskan atau menceritakan kembali teks ulasan, maka kalian harus memahami apa itu tujuan dan fungsi teks ulasan. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke tujuan dan fungsi teks ulasan atau istilah lainnya adalah resensi ataupun review dalam bahasa Inggris. Nah, tujuan teks ulasan yang pertama adalah memberikan pendapat tentang kelebihan dan kelemahan karya yang diulas. Kedua, memberikan gambaran secara umum mengenai suatu karya. Yang ketiga, memberikan pertimbangan apakah karya tersebut layak dibaca ataupun dibeli. Yang keempat, tujuannya adalah mengetahui perbandingan karya tersebut dengan karya yang lain yang sejenisnya. Dan yang kelima adalah memudahkan pembaca untuk mengetahui hubungan suatu karya dengan karya lain yang sejenis. Selanjutnya adalah fungsi teks ulasan. Fungsinya yang pertama, memberikan informasi singkat berupa gambaran umum tentang suatu karya. Yang kedua, sebagai bentuk media pengenalan. Ketiga, sebagai bentuk penilaian terhadap suatu karya yang diulas. Dan yang terakhir, fungsinya adalah bentuk bukti dan perhatian terhadap karya yang patut diakui dan perlu dilihat. Sekarang, kita akan mencari tahu tentang keunggulan dan kelemahan yang ada di dalam teks ulasan. Yang terdapat dalam teks ulasan adalah keunggulan dan kelemahan produk karya, baik karya seni maupun karya lainnya yang diulas. Agar penilaian tersebut dapat dipertanggungjawabkan, maka seorang pengulas harus memberikan alasan-alasan pendukung yang kuat dan meyakinkan. Hal ini juga dapat diperkaya dengan menunjukkan bukti tekstual, dapat juga merujuk pendapat para ahli. Agar mudah dalam memberikan penilaian, baik itu berupa kelebihan atau kekurangan dari sebuah karya, ada beberapa aspek yang bisa kita nilai atau kita lihat. Yang pertama, bagaimana kelengkapan unsur karya yang diulas tersebut. Yang kedua, sejauh mana kejelasan penyampaian pesan atau amanatnya. Yang ketiga, kita bisa menilai penggunaan bahasanya. Yang keempat, kita bisa mencari tahu keunikan atau kehasan suatu karya yang kita ulas. Dan yang kelima, yang tidak kalah pentingnya adalah tampilan fisik karya tersebut, terutama penilaian terhadap sebuah buku. Sekarang, mari sama-sama kita perhatikan teks berikut ini. Kita akan mencoba untuk membuat ulasan sebuah film, yaitu film dengan judul Laskar Pelangi. Kita mulai dari profil Laskar Pelangi. Judul film Laskar Pelangi yang diangkat dari judul novel yang sama. Penulis, Andrea Hirata. Jenre atau jenis film, roman, edukasi. Penerbit novel, Yogyakarta, Bentang Pustaka. Ketebalan terdiri dari 529 halaman. Produser, Mira Lesmana. Sutradara, Riri Riza. Durasi 125 menit. Berikut adalah contoh teks ulasan dari film Laskar Pelangi. Silahkan kalian baca dan pahami. Terima kasih telah menonton! 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 selanjutnya kalian baca juga kelebihan dan kekurangan dari film atau novel Laskar Pelangi tersebut. selamat menikmati! selamat menikmati! setelah kita memahami isi dari teks ulasan sebuah film tadi atau karya lainnya, maka ketika kita akan menceritakan atau menjelaskan kembali teks ulasan, ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui. yang pertama adalah membaca teks ulasan berulang-ulang agar dapat memahami teks ulasan dengan jelas. yang kedua mencatat butir-butir teks ulasan yang tersirat dalam sebuah paragraf. hal penting lainnya adalah mencatat kelebihan dan kekurangan materi yang dipaparkan oleh pengulas. kemudian hal penting lainnya adalah merangkai butir-butir pokok teks ulasan dengan menggunakan bahasa sendiri. demikianlah pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. terima kasih, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati